Di Atomi itu banyak orang yang mau jalan pintas. Padahal Mr. Park ini sudah menetapkan ada delapan. Artinya delapan ini harus Anda laksanakan delapan-delapannya. Anda nggak bisa seperti mau bikin kue, Anda skip langkah ketiga misalkan. Langkah ketiga misalkan suruh kasih gula. Anda nggak mau kasih gula, saya mau cepat-cepat langsung adonannya saya panggang biar cepat jadi. Enak nggak rasanya? Nggak enak Bapak Ibu ya, rasanya hambar gitu ya. Tapi kalau Anda melakukan delapan langkah membuat kue, yaitu terus memilih terigunya, Anda ayak sampai bersih gitu ya, lalu Anda tambahkan gula berapa gram, pasti kuenya itu juga enak dan legit dan harum manis gitu ya. Sukses juga sama. Kesuksesan Anda tidak bisa ambil jalan pintas. Ah, saya nggak mau yang nomor tiga ah, saya nggak mau nomor lima, ah, saya mau langsung nomor satu dan delapan. Nggak bisa. Yang paling banyak orang menghindari lapan langkah sukses ini adalah yang nomor dua. Mereka pasti kalau ditanya, ajak ke sukses akademi, ayo kita tetapkan impian kita, lalu kita buat target. Wah, semua langsung tulis di last scenario. Ya, cepat langsung. Impian saya A, B, C, D, E, wah, mau punya uang, mau punya rumah, mau punya mobil, mau. Pokoknya udah langsung dicatat, langsung punya impian besar. Langsung mau bikin target. Oh, mau home party tiap minggu, mau cari konsumen. Pokoknya udah ada targetnya. Lalu yang kedua, tekat mereka belum bulat. Langsung mereka mau cepat-cepat apa? Duplikasi. Kamu mesti tetapkan impian, langsung dia teori aja gitu ya. Membuat tekat, membuat daftaran apa, padahal dia sendiri tidak ada tekatnya. Kalau tidak ada tekat, sudah pasti yang nomor tiga sampai tujuh ini, Anda tidak lakukan. Karena tekat ini berbicara tentang komitmen. Komitmen itu Anda harus lakukan secara konsisten tanpa melihat hasil. Itu adalah ketekatan. Kalau tekat Anda belum bulat, Anda melihat hasil, Anda akan berhenti. Karena tekat Anda belum bulat. Tekat ini berbicara tekat membuat daftar nama. Daftar nama itu, ini bukan mengelompokkan orang-orang yang mau pakai produk ataupun berbisnis. Banyak orang salah di sini. Ah, orang ini kayaknya nggak mau pakai produk deh. Saya masukkan ke kelompok bisnis. Ah, orang ini kayaknya nggak mau jalanin bisnis deh. Saya masukkan ke kelompok produk. Itu salah besar. Daftar nama adalah daftar besar nama-nama orang yang kita kenal. Atau pernah kenal. Bukan daftar orang yang kita kenal dekat, saudara, bekas teman SDSM. Itu bukan. Kita bikin daftar nama sepanjang-panjangnya. Mr. Park bilang. Secara statistik manusia punya 256. 256. Kalau kita berasa kayaknya, saya nggak punya teman deh. Buka handphone Anda, Anda masuk ke phonebook. Buku contact list. Perhatikan, ada berapa ratus, bahkan berapa ribu. Nah, itu contact list Anda. Atau yang nggak punya phonebook. Mungkin masuk ke WhatsApp group. Setiap WhatsApp group kan ada berapa orang yang ada di dalamnya. Nah, itu daftar nama Anda. Anda tulis dari A sampai Z. Tidak peduli Anda baru kenal 1 menit, mau kenal 10 tahun, Anda masukkan ke situ. Misalkan udah habis. Saya udah nggak ada punya lagi daftar nama. Gimana Pak Meg menambahkannya? Keluar, ke pasar, ke mall, kenalan dengan orang, masukkan daftar nama baru. Nah, daftar nama ini perlu tekat yang bulat. Untuk ngapain? Untuk mengundang. Bukan berjualan. Mr. Park tidak pernah menyebutkan kata kita suruh jualan. Nggak pernah ada. Anda boleh cari video Mr. Park yang bilang suruh jualan. Kalau ketemu saya kasih seribu dolar. Nggak ada, Bapak Ibu. Mr. Park suruh jual produk Atomi ke diri kita sendiri. Hanya pada saat kita sudah pakai dan kita menemukan manfaatnya, baru ajak orang pakai. Intinya seperti itu. Baru kita bercerita tentang bisnisnya. Kalau sudah cerita tentang bisnis, pasti produk diceritakan. Makanya jangan cuma cerita produk saja. Ceritakan bisnisnya. Karena pada saat kita cerita bisnis, produk pasti diceritakan. Kenapa? Saya dulu rambut saya ketombean. Nah, ini saya ya. Dulu saya rambutnya ketombean. Dan udah mulai nipis. Tapi sejak ketemu Atomi, apalagi yang samponya herbal ini, dan saya pakai hair tonic, rambut saya makin kuat dan tebal dan tidak ada ketombek. Saya cerita produk. Lalu berikutnya. Setelah saya pakai sampo Atomi, saya dapat uang loh. Dapat uangnya nggak cuma 100-200 ribu. Nggak cuma 1-2 juta. Puluhan juta. Bahkan bisa sampai 1 miliar sebulan. Saya lagi ngapain? Menjelaskan bisnis. Sekaligus penjelasan produk. Jadi Anda jangan stop sampai cuma jelasin produk yang Anda sudah pakai. Ceritain tentang bisnisnya. Walaupun Anda belum berpenghasilan, ceritakan tentang peluangnya. Di sini ada peluang yang bisa menghasilkan 1 miliar sebulan hanya pakai produk Atomi. Oh ya? Emang ada seperti itu? Nah, lalu Anda undang. Kemana? Ke Zoom dan seminar. Perlu apa? Ketekatan yang bulat. Kalau dia nggak mau, terus Anda langsung, ah susah ya. Saya udah coba ke 3 orang. Kayaknya nggak gampang bisnis ini. Berarti Anda belum punya tekat yang bulat ini. Banyak orang di sini, salahnya. Mereka, seperti petani lah. Petani kalau mau punya hasil, misalkan dia petani beras. Dia mau punya panen, misalkan 1 ton beras. Berarti kan dia harus sudah tahu dong berapa luas persegi yang harus dia tanamkan tadi. Berapa benih yang harus dia beli dan dia tanam. Nah, setelah dia beli benihnya, dia dan dia tanam, dia harus punya tekat kan. Tekat ini berbicara walaupun padinya belum muncul, belum keluar berasnya ya. Tapi dia terus airkan, kasih pupuk, ya pokoknya pastikan sinar matahari, pastikan hama, nggak ada, pastikan nggak dimakan buruk. Dia bertekat setiap hari, walaupun padinya ini belum tumbuh dan menghasilkan. Sama dengan bisnis kita diatur. Sebelum bisnis kita menghasilkan, Anda harus bertekat yang bulat, membuat daftar, pakai produk, undang orang, jelaskan bisnis. Lalu tindak lanjut, sudah pasti. Kalau Anda sudah dapat konsumen, jangan dicuekin. Ah, dia udah beli hemohim, biarin lah. Yang penting PV sudah masuk, saya sudah pairing, selesai. Anda telpon dia dalam 2 hari. Paling lama 2 hari. Tanya, gimana Bu? Hemohimnya sudah diminum? Sudah sampai belum? Nah, kalau belum sampai, kabarin saya ya. Nanti kalau sudah sampai, saya ajarin cara minumnya. Kesatu, Anda dipandang konsumen Anda, Anda seorang yang peduli, betul-betul peduli, akan kesehatan dia. Bukan hanya jualan, supaya Anda dapat komisi. Kedua, konsumen itu senang, kalau yang menjual produknya itu, menjelaskan tentang produknya, cara pakainya, kalau bisa follow up, pokoknya ditelusuri sampai dia, betul-betul misalkan, kalau dia ada gula darah ya, gula darahnya sampai membaik. Wah, dia senang banget, Bapak Ibu. Itu melebihi anaknya, yang peduli akan dia. Padahal ini cuma konsumen. Tindak lanjut. Ini perlu ketekatan. Saya sudah tindak lanjut, banyak pak Mike, saya sudah follow up sana-sini, nggak ada yang jadi konsumen, nggak ada yang jadi bisnis partner saya, nggak ada yang mau hadir ke seminar. Pokoknya dia fokusnya ke mana? Kehasil. Ingat kembali lagi kayak petani. Sekali petani ini bertekad, dia tidak lihat hasil dulu. Dia bertekad kepada apa? Aktifitasnya dia setiap hari. Apakah saya sudah melakukan tugas saya sebagai petani yang terbaik hari ini? Kalau sudah, santai aja. Pada saatnya, hasil akan keluar. Tapi kalau petani ini tidak mengairi, lagi ngamut, istri lagi marah-marah, udahlah, saya nggak mau airin tanaman tadi saya. Mati itu, Bapak Ibu. Nggak keluar. Jadi tekad yang sama seorang petani, Anda tetap terapkan di bisnis Anda di Atomi, jangan fokus kepada hasilnya. Kalau Anda sudah fokus kepada kerjanya, melakukan home party setiap minggu, bercerita tentang bisnis Atomi setiap hari ke 100 orang, sudah pasti Anda ada hasilnya. Perlu ketekatan yang bulat. Nah, yang berikutnya nih. Konsultasi. Sembilan dari sepuluh orang tidak pernah konsultasi. Makanya nggak heran, banyak orang gagal di Atomi. Karena dia berasa udah tahu semuanya. Saya sudah veteran lah, kalau bisnis beginian. Saya udah pernah ikut bisnis asuransi. Saya udah tahu, 8 langkah sukses. Ya, 8 langkah sukses ini bukan hal baru, Bapak Ibu. Anda yang sudah pernah ikut suatu pemasaran jaringan, MLM, ataupun asuransi, sama, Bapak Ibu. Sama persis. Tidak beda. Anda baru tahu tentang ini, dan berpikir bahwa ini hal baru, berarti Anda masih belum pernah pengalaman di bidang ini. Tapi kalau Anda sudah ikut berkali-kali, ini mah sudah makanan kita sehari-hari. Nah, kebanyakan orang nggak mau konsultasi, kenapa? Karena berasa dirinya sudah tahu semua. saya sudah 20 tahun ikut gini, nggak perlu lah. Saya sudah tahu. Apa yang dikonsultasi lagi sih? Nah, orang seperti ini akhirnya menyerah. Karena Atomi, walaupun sama-sama pemasaran jaringan, network marketing, sebenarnya ini beda. Sebenarnya Atomi bukan MLM. Saya sudah jelasin berkali-kali. Apa itu MLM? Ada biaya registrasi, ada biaya maintenance setiap bulan atau tutup poin, ada biaya yang setiap bulan namanya auto-ship, ada biaya beli tiket ke seminar, ada biaya setiap bulan Anda harus dipaksa belanja berapa untuk mempertahankan ID Anda. Ini semua MLM. Atomi tidak ada satu pun yang tadi saya sebutkan. Jadi, Atomi itu apa Pak, Mike? Atomi merupakan bisnis platform online. Platform bisnis yang berbasis online. Apa itu platform bisnis? Anda tahu? Shopee, Tokopedia, Lazada, Uber, Airbnb. Siapa yang paling kaya? Pemiliknya atau penjual-penjualnya, pemakainya? Pemiliknya. Atomi merupakan salah satu platform bisnis seperti mereka. tapi Anda adalah pemilik daripada platform bisnis Atomi. Anda pemilik. Anda bukan lagi penjual-penjual yang memakai jasa-jasa seperti platform yang tadi. Anda kalau punya Tokopedia, Anda bisa jualan kan? Anda nggak akan lebih kaya dari pemiliknya Tokopedia. Anda nggak akan lebih kaya dari pemiliknya Uber, Airbnb. Anda cuma menjual jasa Anda atau tempat Anda atau produk Anda. Nah, kalau di Atomi, Anda sebagai pemilik, kenapa? Penjualnya bukan Anda. Penjualnya adalah Kolmar BNAIDS, Global GSGS, dan supplier yang di Korea. Mereka itu penjualnya. Anda pemiliknya. Kalau Anda seorang pemilik, mungkin nggak Anda nggak cerita tentang bisnis yang mereka jual? saya misalkan pemilik Tokopedia. Mungkin nggak saya beli barang di Shopee? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Saya akan cerita, eh, kamu kalau mau beli sampo di platform saya ya. Jangan di platform orang, platform saya. Ya dong, karena saya mau dapat keuntungan. Nah, sekarang Anda di Atomi, sebagai pemilik platform, kenapa Anda beli sampo di toko orang? Kenapa Anda masih pakai sikat gigi merek orang? Anda pemilik. Pakai dong produk Anda sendiri. Lalu kalau Anda cerita ke orang, ajak orang pakai produk platformnya Anda. Jadi saat ini kita berkaca. Kalau di kamar mandi kita masih ada produk A, B, C, D, E, F, G, terus bilang, ayo, ayo bisa mau jadi Imperial Master. Anda sedang membohongi diri Anda dan orang lain. Anda seorang penipu yang ulung. Itu Mr. Park yang bilang. Anda seorang penipu. Pakai produk aja, nggak mau. Tapi suruh orang beli. Ngerti ya? Jadi jangan jadi penipu. Pakai dulu produknya supaya apa? Supaya Anda dengan secara suka cita dan suka rela Anda bercerita tentang produk yang memang Anda rasakan manfaatnya. baru Anda jalankan bisnisnya. Jangan kebalik. Tetapkan impian. Target. Bertekad. Nah, bertekad juga on and off. Langsung duplikasi. Tapi tidak pernah konsultasi. Konsultasi ngapain? Tanya ke aplikasi Anda yang sudah sukses. Yang sudah sukses. bukan ke orang yang gagal jalanin iya susah. Gue juga dulu ikut lima tahun yang lalu nggak jalan itu. Produknya mahal-mahal. Wah, itu mah bisnis susah deh. Udahlah, nggak usah ikut gitu-gitu. Nah, Anda konsultasi ke orang yang salah. Anda akan jadi seperti mereka. Sebelum Anda konsultasi, Anda tanya ke diri Anda dulu. Saya mau nggak jadi orang yang seperti itu? yang saya akan konsultasi kepadanya. Kalau Anda tidak mau, jangan pernah konsultasi ke mereka. Tapi kalau Anda bilang, yes, saya mau seperti orang yang saya akan konsultasi kepadanya. Konsultasi setiap hari. Kenapa? Karena Anda akan bertemu dengan penolakan pengucilan dari teman-teman setiap hari. Kalau Anda jalankan bisnis atomi setiap hari. kalau Anda jalankan sebulan sekali, tentunya nggak ada penolakan. Kayaknya indah bisnis diatomi. Tidak seperti itu. Jadi, 8 langkah sukses ini, jangan skip langkah kedua sampai ketujuh. Hanya 1 dan 8. 1 dan 8. 1 dan 8. Terus, kalau gagal, pindah lagi ke bisnis yang lain. Pindah lagi bisnis yang lain. James, gue bilang apa? Motivator dari Singapura, dia bilang apa? Kalau kamu gagal pindah ke perusahaan lain, itu kamu orang bego. Dia ngomong. Saya cuma mengutip doang. Kalau gagal jangan pindah. Kalau gagal pindah, nanti gagal lagi. Udah bangun bisnis 1, 2, 3 tahun, terus nggak sukses. Pindah, mulai lagi dari nol. Dia bilang, kalau mau pindah, kamu mesti udah sampai sukses, udah kuras habis bisnis ini, sudah sampai nggak ada isinya, baru pindah. Kalau belum sukses, pindah. Mau pindah ribuan kali, tetap tidak sukses. Nonton videonya. Itu betul, dia bilang. Jadi kita harus mahiri bisnis yang kita jalani. Apalagi di Atomi betul-betul tidak ada tekanan. Sama sekali tidak ada tekanan. Tekanan apa? Anda join gratis. Tiap bulan nggak disuruh belanja. Tidak ada auto ship setiap bulan belanja sendiri. Tidak ada. Tidak ada biaya seminar. Anda mau kewande seminar gratis. Apa ruginya? Ya kan saya udah pake produk, Pak Mike. Loh, kamu tidak di Atomi pun tetap ke supermarket beli sampo kan? Beli odol kan? Beli sikat gigi kan? Jadi di Atomi Anda tidak rugi keluar uang. Anda keluar uang dapat produk. Apa ruginya? Jadi betul-betul di Atomi ini kita jangan ragu, jangan putus semangat cuma karena tiga orang menolak Anda. Tiga orang ini tidak akan membuat Anda jadi imperial master. Anda kalau pikir, wah kalau saya udah ditolak sepuluh orang saya nggak bisa jadi imperial. Salah. Sepuluh orang yang menolak ini tidak akan membawa Anda ke imperial master. Paham ya? Tau nggak Mr. Park bilang apa? Di Atomi kita tidak perlu banyak orang untuk kita bisa sukses. kita hanya perlu beberapa saya kasih tahu. Ini Anda. Misalkan ini Anda. Anda harus cari orang yang seperti Anda. Di kiri dan di kanan. Memang nggak gampang. sekarang orang seperti Anda seperti apa? Yang melakukan delapan langkah sukses ini. Anda dulu. Makanya Anda dulu yang harus mahir melakukan delapan langkah sukses ini. Baru Anda cari satu orang di kiri yang seperti Anda di sini. Ini orang yang melakukan delapan langkah sukses. Satu di kiri, satu di kanan yang mau melakukan menjiplak apa yang Anda sudah lakukan. Satu di kiri, satu di kanan yang melakukan seperti Anda. Delapan-delapannya. Cukup satu orang. Anda nggak perlu semuanya yang Anda daftarkan melakukan langkah-langkah sukses. Nggak mungkin Bapak Ibu. Kalau saya mau kasih tahu statistiknya seperti apa, saya kasih tahu. dari 100 konsumen, dari 100 member, member ini adalah orang yang join. Tapi nggak ngapa-ngapain. Belum ngapa-ngapain. Join karena Anda bilang gratis. Udah, gue gabung aja deh pokoknya. Akhirnya mereka bergabung. Dari 100 orang ada 20 konsumen. Paham ya? Atomi adalah bisnis yang murni penghasilan kita dari konsumen. Anda mesti paham dulu. Ada bisnis yang penghasilan kita dari orang yang daftar, orang yang beli paket. Ada bisnis seperti itu. Atomi tidak berlaku. Makanya saya tidak bilang Atomi bukan MLM. Karena MLM itu harus ada biaya yang mereka bayar. Walaupun tidak ada paket, mereka join bayar 100 ribu, Anda dapat 20%. Atomi tidak berlaku itu. Atomi adalah bisnis platform yang online. Orang gabung, Anda tidak akan dapat apa-apa. Ini member. Mereka jadi konsumen, Anda mulai menghasilkan profit di sini. Tidak usah takut orang pakai produk Atomi. Kenapa? Produk berkualitas mewah dijual murah, siapa yang tidak mau? Contohnya gini, siapa yang mau naik mobil Mercy bayar harga Toyota? Saya mau naik mobil sekelas Mercy harganya Toyota. Mobil sekelas BMW harganya seperti Honda. Mau gak? Mau. Nah, itu Atomi. Produk berkualitas mewah dijual murah. Dijual terjangkau. Biasanya produk mewah tidak terjangkau. Saya kasih satu produk aja deh. Lamer. Tau gak lamer? Skincare lamer yang dari Perancis. Anda boleh cek ke toko kosmetik. Berapa krim untuk krim malam lah. Night krim berapa? Itu 5 juta Bapak Ibu. 5 juta satu botol krim malam. Di Atomi krim yang absolut yang udah paling the best itu cuma 600 ribu. 5 juta 600 ribu. Kualitas Atomi gak kalah. Bahkan Atomi punya absolut di atasnya lamer. Mau gak anda pakai? Cuma 600 ribu dibanding 5 juta. Nah ini yang dibilang. Jadi jangan takut waktu kita menjelaskan produk Atomi orang yang sudah pakai akan tercantol. Akan beli berulang-ulang 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 dijual terjangkau. Jadi 100 member 20 konsumen. Dari 20 konsumen hanya ada 1% yang jadi partner. Berarti hanya 0,2 orang. Belum jadi orang. Berarti kan mesti kali 5 kan? Berarti kali 5 baru ada 1 partner bisnis. Anda lihat statistiknya. Kalau dikali 5 berarti berapa? 500 member. Baru ada 1 partner bisnis. Oke? Hitung-hitungan. Lihat ke jaringan Anda sudah ada berapa member di bawah Anda. Kalau belum ada 500 jangan harap ada partner bisnis. Susah ya Pak Mike dapat partner bisnis. Oke, buka silsilah kamu, member kamu sudah berapa? Baru 50 Pak Mike Waduh, kalau 50 sudah dapat partner bisnis, kita semua 3 tahun jadi imperial master. Paham ya? Jadi bisnis Atomy bisnis yang betul-betul murni dari jaringan konsumen. Produk mewah dijual terjangkau. Cari marketnya. Kita tidak bukan money game yang orang investasi 1 miliar. Cari 2 orang yang mau investasi 1 miliar, Anda dapat uang 200 juta dari setiap orang. Itu buka, itu money game. Uangnya diputar-putar. Nanti pada saatnya mereka tutup, buka lagi. Atomy bukan seperti itu. Atomy betul-betul bisnis membuat konsumen. Konsumen yang puas. Kalau sudah puas, pasti dia bercerita. Kalau Anda makan ke restoran puas, baru Anda cerita kan? kalau Anda nonton filmnya bagus dan Anda puas, baru Anda bercerita kan? Kalau Anda belum puas, Anda tidak akan bercerita. Kalau Anda belum dapat produk Atomy yang memuaskan Anda, cari. Produk Atomy ada 500 nggak ketemu nggak apa-apa, cari terus. Pasti ketemu. Kalau sudah ketemu, pasti Anda cerita. Pada saat Anda cerita, Anda menjadi diri Anda yang Anda duplikasi. Ingat, satu orang yang seperti Anda di kiri, satu orang yang seperti Anda di kanan. Satu di kiri, satu di kanan. Selesai. Sebelum ini tercapai, cari terus. Kalau mau dapat partner bisnis, berapa rumusnya? 500 member di kiri, 500 member di kanan. Ingat, satu bisnis partner, satu bisnis partner. 500 di kiri, 500 di kanan. Tambah ngeri kan? Makanya saya bilang, Atomi nggak mudah. Bukan saya bilang, Mr. Park. Atomi is a no joke, dia bilang. No joke itu artinya jangan main-main. Kenapa? Karena Atomi adalah bisnis satu miliar sebulan. Bukan bisnis kacang-kacangan. Ada nggak bisnis yang satu miliar sebulan yang gampang? Saya tanya. Kalau ada saya keluar dari Atomi, saya ikut ke sana. Jangankan satu miliar, Anda mau jualan warung Indomie, mesti buka warung, mesti modal dulu 20 juta, bisa nggak satu miliar? Warung Indomie aja paling sejuta dua juta sebulan bersih. Ini kita ngomong satu miliar sebulan. Makanya saya suka dengan paham dres tersebut. Kita bukan nanam pohon kangkung yang baru satu minggu, dua minggu, sebulan udah bisa kita panen. Langsung dapet hasilnya. Kita lagi nanam pohon duren. Yang setahu saya, kalau duren udah berbuah, itu seumur hidup kita, sampai kita meninggal anak cucu, itu terus berbuah. Itu pohon duren. Jadi sekali Anda sudah berpenghasilan di Atomi, khususnya pada saat Anda menjadi Auto Sales Master. Apa itu Auto Sales Master? Seorang yang memiliki penghasilan 25 juta sebulan atau 300 juta setahun. Di sini, Anda sudah mulai berbuah selama 100 tahun ke depan. Dan pada saat Anda sudah menjadi Auto Sales Master yang benar, ini akan seperti gulungan bola sarju. Dari 25 jadi 30 jadi 35 jadi 40 jadi 50 100 juta sampai 1 miliar sebulan. Jadi Atomi bukan main-main. Jangan anggap Atomi kayak ya saya coba-coba. Jangan. Pikiran Anda seperti Anda membuka suatu toko atau bisnis yang Anda investasi 1 miliar ke toko tersebut. Anda punya tekad seperti apa kalau Anda sudah investasi uang? Anda pasti gila-gilaan Anda pasti mati-matian kenapa orang tidak sukses di Atomi? Karena mereka tidak menanam mindset bahwa saya sudah investasi 1 miliar karena gratis orang kalau dikasih gratis mereka take it for granted apa take it for granted istilahnya ya saya sukses sukur tidak sukses sudah tidak ada rasa kepemilikan karena saya tidak ibaratnya investasi uang tapi kalau Anda investasi 1 miliar buka bisnis misalkan buka cafe Anda akan gila-gilaan bikin sampai sukses cafe Anda mindset yang sama harus kita terapkan di Atomi lakukan 8 langkah ini 8-8 jangan Anda jalan pintas Anda skip Anda tidak mau saya tidak suka mengundang orang sudah tugas upline saja tidak bisa Anda harus semuanya 1 2 3 4 5 7 8 setelah itu Anda duplikasi ke orang berikutnya satu di kiri satu di kanan punya mindset seperti seorang CEO pemilik bisnis ini bisnis saya Anda dan saya adalah pemilik platform bisnis bekerjalah seperti seorang owner bukan seorang pegawai pengganya atau ций tidak de kami sendo 垃zi erklard tsunami 然后 aj Depression improves vide OK ancient